Senang sekali diminta bicara sedikit tentang Cakno. Tapi saya merasa, ya agak merasa minder dan kewalahan karena antara bapak-bapak ibu-ibu yang tahu lebih banyak daripada Cakno daripada saya. Dan orasinya Pak Usman sangat lengkap. Yang saya mau sampaikan sangat sederhana, tapi saya kira insya Allah ada gunanya untuk memberi peringatan tentang tema yang sentral pada pemikirannya Cakno. Kalau judulnya humanisme Cakno antara inovasi dan tradisi, judulnya agak aneh kan? Humanisme itu bisa antara inovasi dan tradisi. Ia jelas maksudnya pemikirannya Cakno antara inovasi dan tradisi. Tapi apa kaitan antara pemikiran Cakno dan humanisme? Bagi saya sangat simpel. Humanisme Cakno itu didasarkan pada pemikirannya sebagai cendekiawan Islam. Di Indonesia memang ada banyak cendekiawan dan ada banyak pemikir. Dulu kan ada ikatan cendekiawan Muslim Indonesia. Tapi yang cendekiawan yang kebetulan beragama Islam ada banyak. Tapi pemikir Islam yang betul-betul menguasai pemahaman Islam, yang menguasai ide-idenya, tidak terlalu banyak orang yang setarafnya Cakno. Cakno memang seorang cendekiawan Islam. Jadi kalau kita bicarakan humanisme Cakno, bagi saya kira harus bicarakan pemahaman agama Islam. Dan kalau kita bicarakan pemahaman Cakno tentang Islam, ya harus kembali pada pemahaman yang paling dasar tentang pendekatan kita terhadap agama. Syukurnya malam ini ada Mas Ulil yang pernah dikritik karena istilah agama Bawana Wani. Ya memang secara harfiah bukan agama yang Bawana Wani, tapi pemahaman agama. Tapi ya maklumlah kalau kita bicarakan Islam Indonesia atau Islam Cakno, maksudnya pemahaman dan penerapan penafsiran pada agamanya, pada hidupnya. Jadi kalau kita bicarakan pemahaman Cakno tentang Islam, ya dulu saya pernah sering memakai istilah Islam liberal. Tapi kalau istilah liberal itu memang agak sulit karena ada banyak salah faham tentang maksudnya liberal. Mungkin lebih cocok kalau kita pakai istilah progresif. Pastilah ini merupakan cemenan pada pemahaman, ya. Agama tidak berubah memang. Tapi pemahaman agama itu memang Bawana Wani, pemahaman dan penerapan. Dan pemikiran Cakno boleh dikatakan pemikiran tentang Islam yang progresif. Tapi bagaimana unsurnya? Apa pemikiran, doktrin, fikir, apa sikapnya, ada cara ibadah? Ya maju. Saya sebenarnya sangat suka pada kalimat Islam Bawana Wani. Sangat masuk akal yang mengeritik pada Cakno atau mengeritik pada ulil atau orang yang lain sebenarnya mencari sesuatu, mencari masalah. Jadi pendekarannya mungkin tidak jujur. Ya mungkin ada yang secara jujur bersalahpaham. Tapi yang betul-betul membaca buku Cakno atau sudah familiar dengan pemikirannya, sudah tahu bahwa ini merupakan pendekaran yang sangat canggih. Dan beliau bicarakan konsep agama pada beberapa tingkap. Ada tingkat lived religion, maksudnya ya ada doktrin-doktrin dan ide yang paling dasar. Tapi harus ditafsirkan dan harus diterapkan dalam cara hidupnya. Jadi agama itu harus diwujudkan dalam kehidupan baik di tingkat seorang maupun di tingkat masyarakat. Jadi bagi Cakno memang ada Islam Indonesia atau ya boleh dikatakan Islam Nusantara yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah Bukan bahwa yang paling dasarnya dalam pemahaman keyakinan dan doktrinnya berbeda. Tetapi cara memahaminya, cara menerapkannya, cara hidupnya memang sangat tergantung pada keberdayaan, tergantung pada variasi pada cara hidup di masyarakat. Jadi Cakno sangat bangga bahwa Islam Indonesia, Islam yang dipahami dan diterapkan dan terwujud di Indonesia itu tidak kalah pada Islam yang ada di Timur Tengah. Sering ditolak atau sering dikritik karena tidak dikatakan setarafnya, tidak sama tingkatnya dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Tapi bagi Cakno, Islam yang dalam pemahaman di Indonesia tidak kalah pada Islam dalam pemahaman di Timur Tengah. Malahan dalam banyak aspek penerapan para masyarakat, lebih baik di Indonesia daripada di Timur Tengah. Nah, kalau kita bicarakan hak asasi manusia, kalau kita bicarakan nilai-nilai demokrasi, kalau kita bicarakan cara hidup dengan saling menghormati, ya, jauh lebih baik di Indonesia daripada kebanyakan negara Arab. Kita harus tetap hormati terhadap keadaban Arab, tapi tidak berarti bahwa di Timur Tengah pada saat ini, semuanya sangat-sangat bagus dan sesuai dengan agama Islam. Kalau nilai-nilai agama memang tidak berubah, tetapi penerapannya memang berubah. Jadi, kalau kita bicarakan Islam berwanawani memang masuk akal dalam pemahaman bahwa tergantung pada penafsiran dan penerapan agama. Memang ada sesuatu yang merupakan kebenaran yang mutlak, Tapi tidak mungkin bahwa manusia bisa memahami yang mutlak itu secara 100%, secara absolut, secara mutlak. Karena itu sangat tergantung pada pemahaman manusia, tergantung pada sejarah sebuah negara, masyarakat, tapi juga di tingkat individual juga, bahwa kita memahami dan menafsiakan segala hal, dan menerapkan segala hal dalam konteks sejarah, dalam konteks budaya, dalam konteks pemahaman pribadi. Jadi, masuk akal bahwa akhirnya ada perbedaan antara orang, antara masyarakat, antara kebudayaan, antara negara. Dan dalam banyak hal, tidak berarti bahwa ada yang lebih benar atau yang lebih baik. Dalam pemahaman Jatno, ada ide-ide yang paling dasar dalam agama Islam, yang tidak berubah. Tapi ada banyak hal yang memang harus berubah, karena tergantung pada kebudayaan, tergantung pada konteks sejarah, tergantung pada konteks masyarakatnya. Jadi, pemahaman Jatno bahwa ada bedanya antara yang tidak pernah berubah, dan yang senantiasa berubah, memang sangat penting. Dan ini secara intelektual memperdayakan kita untuk saling menghormati dan saling menerima bahwa, ya, mungkin pemahaman orang lain berbeda dengan pemahaman kita, tetapi mungkin dalam satu hal mereka lebih benar, mungkin kita yang salah, atau sedikitnya mungkin perbedaan itu tidak terlalu penting. Karena yang penting ialah hal-hal yang lebih dalam. Maju? Jadi, sejauh saya bisa membaca dan memahami pemikirannya, Islam dalam pemahaman Jatno merupakan sesuatu yang harus difahami dalam konteks penerapanya, dan dalam konteks perwujudannya. Tapi, kalau kita bicarakan humanisme Jatno, jelas bahwa pada dasarnya agama Islam merupakan agama yang punya nilai yang sangat menghargai hak-hak asasi manusia, yang sangat menghargai hak individual, yang sangat menghargai rasa cinta kasih dan rahmat saling sama yang lain. Bagi Jatno, agama Islam merupakan agama yang sangat tergantung pada sikap yang dengan hati yang rendah, yang sangat menghargai, bermurah hati, dan saling menghormati, dan saling mencintai, dan saling membantu. Dan ini bisa difahami dalam konsep insan kamil dan manusia yang ideal. Ya, jelas salah satu teladan yang paling baik untuk memahami insan kamil untuk semua orang Islam ialah teladan yang kelihatan dalam sang nabi. Sebenarnya, bagi saya, yang menarik bagi saya, pemahaman teman-teman kayak Jatno tentang insan kamil itu, manusia yang ideal, ya memang teladan yang paling menonjol, teladan yang paling baik ialah nabi Muhammad. tetapi, bagi saya, sebagai seorang Kristian, ciri khas insan kamil itu sama juga yang dalam teladan para nabi yang lain, dan juga bagi seorang Kristian dalam dalam nabi Isa atau Yesus. Memang pada tingkat doktrin ada pembedaan pemahaman tentang tokoh itu. Tetapi dalam pada tingkatnya ciri khas manusia ideal, memang sama bahwa manusia yang ideal itu, insan kamil yang paling murah hati, paling rendah hati, paling merasa saling mencintai dan rahmat terhadap sesama manusianya. Jadi, sangat masuk akal kalau kita bicarakan humanisme Jatno. Humanisme Jatno tergantung pada pemahaman agamanya. Dan sangat tergantung pada pemahaman tentang ciri khas insan kamil, manusia yang ideal. Ya, pasti harus berjalan dengan toleransi dan sikap saling menghormati. Tapi, bagi Cendek Ewang, Kaya Jatno memang sangat masuk akal. Kalau, walaupun ada kebenaran yang mutlak, kalau pemahaman kebenaran itu tergantung pada manusia, sudah pasti bahwa ada pembedaan antara manusia. Dan kita harus menerimanya dan tetap saling menghormati. Dan lebih dari saling menghormati, harus saling mencintai dan saling membantu. Jadi, orang bisa berbeda dengan keyakinan, konviksi, dan segalanya. Tetapi, walaupun ada pembedaan, bisa tetap orang baik. Ini sangat jelas di dalam satu umat atau antara umatnya. Di dalam satu umatnya ada pembedaan dalam umat Islam, misalnya. Ada pembedaan antara yang teman-teman dari Muhammadiyah, teman-teman dari NU. Menarik juga bahwa Cendek Ewang, seorang yang berdiri di tengahnya, di tengah tradisinya, bisa melihat yang baik dari tradisinya Muhammadiyah, maupun dari tradisinya pesantren dan NU. Maju. Jadi, bagi Cak Noor, pemahaman Islam itu difahami dalam konteks negaranya. Memang Cak Noor merupakan seorang patriot, seorang pencintai negara, pencintai tanah air yang luar biasa. Dan sekaligus juga menjadi seorang penganu Islam, seorang Muslim yang luar biasa. Bagi Belial, tidak ada bedanya antara apresiasi terhadap tradisi dan keberdayaan tempat lahirnya, dan prinsip yang universal. Dan seperti saya katakan tadi, Cak Noor memberi fondasi memberi landasan untuk memahami yang boleh dikatakan Islam Indonesia dalam cara yang lebih lengkap, lebih sehat. Bahwa Islam Indonesia itu tidak kalah dengan Islam di Timur Tengah atau di di daerah yang lain, memang ada ada bedanya, memang bedanya karena keberdayaan dan sejarah dan penerapan dalam konteks masyarakat. Tapi ada di Indonesia sesuatu yang yang sangat baik, yang punya ciri khas dan sifat khas Indonesia, tetapi sesuai dengan agama Islam. memang agama, apalagi agama Islam merupakan sesuatu yang universal, tetapi harus diwujudkan dalam konteks tertentu. Dan kalau kita punya apresiasi tentang aspek manusia dalam proses perwujudan pemahaman agama dan penerapan nilai-nilai agama, kita harus mengakui bahwa pada dasarnya agama itu merupakan sesuatu aspek yang paling fundamental, paling dasar kemanusiaan. Dan sebaliknya, tidak mungkin bisa ada pemahaman tentang agama atau apalagi apresiasi dan penerapan nilai-nilai agama tanpa diwujudkan dalam cara yang mencerminkan prinsip-prinsip humanisme. Anai sekali bahwa ada yang mau bilang bahwa harus memilih antara humanisme dan imannya, harus memilih antara agama dan nilai-nilai universal. Sebenarnya, bagi cendekiawan seperti Cak Nui, cendekiawan yang betul-betul cendekiawan Islam, bukan saja cendekiawan yang kebetulan merupakan penganat agama Islam, tapi yang betul-betul memikirkan tentang ide-ide dasar agamanya, kemanusiaan itu merupakan salah satu aspek dari keislamannya. Tidak mungkin ada pemahaman tentang Islam yang lengkap tanpa ada unsurnya humanisme. Maju. Ini slide yang terakhir seperti saya katakan tadi. Ini merupakan ceramah yang sangat sederhana, tetapi mungkin cocok juga bahwa kita fokus pada pemahaman Cak Nui yang walaupun boleh dikatakan cukup sederhana, tapi sangat foundational atau sangat sentral pada pemahaman tentang agama Islam. Jadi akhirnya kalau kita bicarakan toleransi, kalau saya sebenarnya merasa istilah toleransi kurang cukup, tidak kurang apa namanya lengkap untuk bicarakan pemahaman saling menghormati, saling membantu, saling mengasih, saling terima orang lain sebagai manusia, toleransi sering dianggap dengan aspek bahwa kita harus, mau tidak mau, kita harus terima yang lain, walaupun mungkin merasa tidak nyaman atau mungkin tidak setuju, mungkin merupakan sesuatu yang berbebanai kita, tetapi sebenarnya pemahaman toleransi yang lebih lengkap ialah pemahaman yang kita saling menghormati dan saling menyayangi, saling membantu. Dan bagi cender kiawan Islam, prinsip toleransi, prinsip penerimaan perbedaan antara sikap dan perbedaan antara pemahamannya dan perbedaan antara cara hidupnya tergantung pada prinsip bahwa semua orang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah dan sebagai ciptahan Tuhan Allah harus dicintai dan harus dihormati dan harus dibantu. Tidak ada bedanya antara yang dari bangsa yang sama atau yang dari umat yang sama atau yang dari kelas masyarakat yang sama. Mungkin ada orang yang lebih familiar. Mungkin ada orang yang punya banyak kesamahan. Tetapi yang bedanya yang beda pun tetap merupakan ciptaan Tuhan Allah dan harus saling dihormati dan saling dicintai. Walaupun sering ada perbedaan yang sangat signifikan. Walaupun sering ada perbedaan tentang keyakinan, tentang pemahamannya, tentang politiknya, tentang banyak hal. Tapi walaupun begitu, sikap kita harus tetap sama. jadi ini memang sesuai dengan humanisme. Ini paling dasar tentang prinsip humanisme. Dan tidak ada bedanya antara prinsip humanisme dan pemahaman humanisme itu dan pemahaman agama menurut Chakno. jadi boleh dikatakan bahwa pemahaman Islam Chakno itu merupakan pemahaman yang Islam progresif, Islam Indonesia, Islam Nusantara, punya ciri khas yang jelas dan ada banyak yang tidak setuju. Tetapi pada dasarnya, nilai-nilai yang paling dasarnya untuk Chakno itu merupakan nilai-nilai yang universal dan sumbernya memang dari agama dan dari keislamannya tapi penerapannya berbeda, berwanawani dan ini merupakan sesuatu yang paling foundational, paling fundamental dalam pemahaman Chakno tentang agama apalagi agama Islam bahwa humanisme merupakan salah satu aspek atau salah satu pendekatan pada nilai-nilai agama dan tanpa ada humanismanya dan tanpa ada unsurnya saling menghormati dan saling mencintai tanpa ada aspek ya katakan toleransinya agamanya tidak masuk akal memang agama tidak lengkap jadi pada akhirnya kita bisa bicarakan tentang aspek inovasi dan aspek tradisi dalam pemikiran Chakno dan kalau ada lebih 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 sempat kita bisa bicarakan gabungan antara ilmu Islam tradisional ilmu Islam di dunia pesantren atau titip kuning di antara kelangan eno dan pendekatan kaum modernist memang ceritanya cukup menarik dan cukup penting tapi akhirnya yang lebih dari itu humanisme Chakno dalam pemahaman saya berasal dari pemahaman terhadap agamanya berasal dari keislamannya dan akhirnya merupakan sesuatu yang sangat sederhana manusia diciptakan Tuhan Allah dan harus disaling hormati dan saling dicintai dan itu memang di luar konteks agama ini disebut sebagai humanisme tapi bagi Chakno humanisme bersejalan dengan imannya memang tidak ada bedanya antara pemikiran agamanya dan pemikiran tentang humanisme jadi bagi Chakno humanisme merupakan sesuatu yang sangat authentic pada waktu Chakno jadi terlibat dengan politik misalnya meminta Pak Hato untuk lengser atau jadi terlibat dengan pergumulan hak asasi manusia ini tidak merupakan sesuatu yang merupakan tambahan pada pemikirannya tambahan di luar imannya atau keislamannya ini merupakan sesuatu yang sangat sentral dan walaupun sikap dan perspektif saya memang sebagai seorang luar lihat dari luar ke dalamnya walaupun dalam beberapa aspek yang sangat penting ada perbedaan antara seorang misalnya dari umat Christian melihat pemikiran dari seorang cendek hewan Islam kayak Chakno tetapi akhirnya saya saya berapresiasi bahwa pemahaman saya tentang agama dan pemahaman pribadi saya tentang pendekatan terhadap agama menjadi lebih kaya lebih dalam lebih lengkap justru karena telaran Chakno dan keikhlasannya dan kejujurnya kejujurannya beliau dalam pendekatan terhadap pemahaman agamanya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat sangat indah bahwa bisa memberi telaran yang baik untuk semua orang yang beriman baik yang dari umat Islam maupun dari umat yang lain karena kejujuran dan dalam humanisme itu Chakno ada titik tertemu titik tertemu antara banyak teman walaupun dari perspektif yang berbeda jadi seperti saya katakan tadi ini merupakan cerama yang sangat sederhana kurang canggih dan kurang lengkap tapi bagi saya ini merupakan salah satu aspek dari pemikiran Chakno yang sangat penting dan juga sangat cantik bahwa humanisme itu merupakan salah satu aspek dari cara hidup sesuai dengan iman yang paling dalam dan paling lengkap terima kasih terima kasih